Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channelnya Zita Serun pada kesempatan siang hari ini saya berada di Bukit Harapan untuk melanjutkan pekerjaan melihat-melihat di kebunnya Mas Manto dan juga saya ini lagi mengerjakan pengecatan rumahnya Mas Manto dengan Pak Hasim 2881 dan Alhamdulillah rumah Mas Manto ini lagi di cat ini lagi di cat dasar ya teman-teman ini baru cat dasar nanti catnya keliling sama sudah dibelikan sama Pak Hasim 2881 ini teman-teman jadi ini tadi kurang encer ini diencerkan lagi sama Pak Hasim saya berada di ketinggian ini ya saya pakai andang tuh ini tinggi nih oh ya gimana kabarnya semua teman-teman semoga sehat walafia dimudahkan resekinya dilancarkan semua urusannya teman-teman ya teman-teman semuanya dan ini itu rumah saya rumah singgah dan di belakangnya itu rumah Bang Arman ya dan ini perkebunan Mas Manto Alhamdulillah sangat lebar ya dari atas sampai bawah sana dan gulutannya sangat rapi teman-teman kalau kita lihat dari sini ya dari tinggian Alhamdulillah sangat rapi betul ini teman-teman dan ini Alhamdulillah Mas Manto tadi malam juga lembur menanam daun sob nah dan sobnya sudah pindah ke atas ini teman-teman dan sobnya semua sudah dipindah ke atas sudah di atap paranet sudah selesai dan juga sudah dipagari sama pukat ya jadi ayam-ayam tidak masuk gitu dan itu ya Alhamdulillah sudah lebar banget tanamannya ini di atas ini khusus daun sob yang ada paranetnya kalau yang bagian bawah campuran ya ada bawang pre ada jagung ada lombok dan ada semangka itu bagian bawah sana itu ada Mas Manto lagi nyari kayu di bagian bawah sana tuh enak kelihatan ya nah itu ada Mas Manto lagi nyari kayu kayu bakar bagian bawah sudah bersih semua ya sudah dibersihkan sama Mas Manto ini sebetulnya kalau yang kering ini kayak ini bisa ditumbang sih bisa digesek juga ini ini lumayan besar loh ini bisa digesek tuh nanti saya bahasin sos ini ah tumbang bisa juga tuh jadikan papan atau gimana itu kering tuh tuh betulnya enggak ada dan ada mandor ribal juga di bawah tuh oh ada Mas Asim teman Mas Asim tuh ngantar chat tuh oke lah ini lanjut kita lanjut kerja dulu ya teman-teman ya nanti kita sambung lagi videonya oke kita lanjut teman-teman si dasrun dimanapun kalian berada ini proses pengecatan yang bagian bawah juga mulai di dasar ya ini saya-saya dasari ini teman-teman ini chat warna dasarnya ini ini chat warna dasar bagian dapur dan belakang belum saya chat dan dalam juga saya belum chat dan juga ini yang atas sudah saya chat warna hijau ya itu sama risplang yang paling atas itu sudah saya chat ini Pak Asim mendasari tadi nah ini sudah saya chat warna hijau Pak Asim ini bagian dasar bawah hampir selesai bagian chatnya ya pengecatan Alhamdulillah rumah Mas Manto ini sudah di chat lagi bagian belakang juga nanti ini di chat ini teman-teman semuanya dapur nanti di chat ya dan Alhamdulillah ini pengecatan risplang yang sangat sulit yaitu adalah pengecatan risplangnya ini karena kita harus istirahat hati-hati karena itu di sebelah-sebelah gitu jadi ya istirahat hati-hati pelan-pelan gitu dan ini pendasaran hampir selesai ya bagian sebelah-sebelah nanti tinggal tarik andangnya ke sebelah kalau bagian atas Alhamdulillah sudah selesai sudah selesai total yang atas itu pengecatannya Alhamdulillah ya saya ucapkan terima kasih Bapak Cici Singapura yang telah menyupot chat rumah Mas Manto jadi di Bukit Harapan satu donatur pengecatan ini teman-teman Alhamdulillah rumah maupun apa satu donatur saya ucapkan terima kasih beribu-ibu-ibu terima kasih semoga rezeki Cici semakin berkah barokah sehat selalu amin amin ya robbal alamin ini Alhamdulillah ya nanti rumah Mas Manto akan di chat ini ya selesaikan pengecatannya bagian belakang dan selanjutnya ada tahap-tahapan berikut-berikutnya ya teman-teman ya kita doan aja semoga rumah Mas Manto semakin wow seperti rumah-rumah yang lain gitu ya teman-teman ya nah itu Pak Asim lagi menarik andang ya berat andangnya karena dipakai kayu pengkirai kayu pengkirai andangnya itu pinjam dari Bapak Ical ya jadi lumayan berat andangnya itu yang risplang atas itu nanti dicat juga ya teman-teman ya dicat juga bagian risplang atas itu dan juga sebelah sana itu kan masih sedikit-sedikit itu kan nanti dicat ulang itu dari bawah soalnya dari atas tadi tidak nyampe karena sempit itu ya jadi saya tinggal segitu nanti dicat dari bawah gitu teman-teman oke kita lanjut selanjutnya nanti perkembangan rumah Mas Manto yang berikutnya dan sekarang kita lihat daun sopnya ya teman-teman ya oh iya teman-teman ini daun sopnya Mas Manto daun sopnya Mas Manto Alhamdulillah sudah ditanam semua ini cuacanya Alhamdulillah terang panas terik dan Mas Manto ada di bawah sana itu ada di bawah sana dan ini apa namanya daun sop yang baru ditanam ya ini baru ditanam layu-layu tapi tidak apa-apa nanti di sore bilangnya Mas Manto mau disiram ulang gitu jadi nanti kalau sudah disiram pasti supur kayak dulu yang lainnya itu dan ini jagungnya sangat supur-supur tuh mantap pokoknya jos gandos mantap jiwa dan ini ya jagungnya dan nanti apa namanya ada kejutan-kejutan berikutnya nah ini daun ini kalau ini apa namanya sawi dayak ya sawi dayak ini sawinya agak pahit tapi enak diongseng wah jos gandos pokoknya tadi saya masak itu nah itu jagungnya ya teman-teman ya subur banget pokoknya jagung Mas Manto jos gandos mantap jiwa yang sebelah sini juga sama supur-supur nah ini catnya yang kita gunakan cat warna hijau dan dasaran ini cat warna dasar dan ini teman-teman kita lihat ke sebelah nah ini sudah ada tanamannya banyak ya daun singkong apa sembarang sudah ada di sebelahnya rumah tinggal petik dan Mas Giono sangat rajin juga selalu membantu Mas Manto bertanaman nanaman-nanaman apa aja dibantu tuh dibawah ada Mas Giono ada siapa Mas Manto Mas Manto lagi nyari kayu ayu bakar ini sebelah sini ini ini daun singkong semua sudah ini tuh daun singkong semua terus sebelah sini ini teman-teman kita lihat sebelah sini inilah daun nanaman-daun bawangnya ya teman-teman tuh ini dulu begini yang sudah dipanen disini banyak gak tahu dapet berapa kilo aja sudah Mas Manto disini ini daun bawang semua sangat lumayan nah itu Mas Giono tuh lagi matun Mas Giono di sebelah sana Mas Giono lagi matun Mas Manto lagi nyari kayu dan kita lagi ngecat ini ya teman-teman ya nanti ini disini cat semua pokoknya rumahnya Mas Manto cat semua nanti tidak ada yang ada yang ada di cat pokoknya cat semua begitu teman-teman oke cukup sekian dulu video dari saya karena kita mau ngecat lagi warna hijau jadi kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan lupa subscribe komen dan like teman-teman ya